Semua orang berhak mengeluarkan opini mereka Ini yang bagus Berarti kampusnya memperhatikan mahasiswa Iya Ih, pada ngomongin orang bau badan semua loh Iya komennya Gak ada yang ngebelain gitu Ini udah komentar dikiriman ini sudah dibatasi Minimal mandi lah Kalau mau ke kampus ya Tapi mereka tuh gak sadar Kalau punya bau badan Ya bener Bau badan juga ngaruh sama lamaran kerja Anjir, jadi ingat hari itu kita tutup hidung berjemaah di ruang Beraseh karena satu orang Ya, pelan-pelan Adik Ya Abang Sehari-hari Abang kerja Ya, selama ini abang itu udah jarang buka-buka sosmed kayak youtube, instagram, facebook Karena fokus kerja sekarang yang urus itu migal Nah, terus adik ini yang sekarang banyak menonton Yang sering buka facebook, instagram, tiktok dan lain-lain sebagainya Jadi ada berita apa ini Ada berita persoalan dosen membuat petisi untuk mahasiswanya berkaitan dengan bau badan di salah satu universitas di Aceh Harus ya surat ini sampai keluar gitu Mungkin memang udah darurat banget Tuh, di kampus abang Enggak keluar-keluar tuh surat begitu Mungkin udah di kampus abang Dan di jurusan abang kan Iya Kecuali Jurusan adik Yang masuk ini Orang dari jurusan abang Pasti ada yang bakalan Kontra Pasti Di mata kuliah umum aja Itu kan orang ini kan beda-beda nih Iya Kalau Orang yang sama kayak pemikiran sama kayak adik Yang simple-simple aja Yang gak suka yaudah Cari alternatif lain Itu bagus lah Bagi orang yang risih Yang suka protes Yang bersihannya Wah Pasti protes dong Iya Karena kenapa Kok gak dikeluarin Karena Dosen abang Teman-teman abang Lingkungan jurusan abang Itu memang udah terbiasa Sama posisi Sama bau Bau Gaya Setelan Yang modelan Yang kayak gitu Baunya juga udah biasa Yang kayak gitu Udah alumrah Walaupun Walaupun kita nih beda Jurusan nih Kita beda jurusan Tapi kan kita satu fakultas Udah saling memahami Hei hei Jadi bodo amat Dosen yang ngeluarin petisi ini Gak bisa memahami Gak bisa memahami gitu Karena udah numra Mungkin dosen ini Udah setiap jurusan Setiap kelas itu udah Kayaknya banyak Kalau gak sebanyak itu Gak bakal dibuat Sekarang Kita coba lihat komen Kayaknya komennya Setuju Ini udah komentar di Komentar di kiriman ini Sudah dibatasi Bau KT itu Bener-bener menyiksa Apalagi ketika Berada di ruangan Ber AC Mantap pokoknya Oh berarti Oke nih idenya nih Ini ya Ini nih Memang sih Memang sih Bau badan itu aib Ya kali aib Gak juga kok Ya Allah Kita pribadi harus bersih Wangi Mau siapapun kita Mau dosen Mau dosen Guru Mahasiswa Dan lain-lain Karena kan bertemu Banyak orang Di kantor Kampus Dan lain-lain Kalau gak punya deodoran Perspiran Pakai taos Atau bedak Bebek Harum sari Yang murah Meriah jadul Ini nih Posisi orang Yang gak bau badan Iya Coba kita cari Setuju sih Setuju Bagus banget Minimal mandilah Kalau mau kekebus Kebanyakan mereka Kira bakal ada iklan Sampai ada yang cerita Teman kuliahnya Iya Itu yang kasihan Tapi mereka tuh Gak sadar Kalau punya bau badan Iya Bener Iya Setau aku Emang Khususus orang Yang punya bau badan itu Penanganannya khusus Emang Jadi gak bisa Hanya mandi aja Percuma Ada obatnya loh Ada spesialis kulitnya tuh Kayaknya bisa Menangani itu Tapi gak tahu Manjur atau enggak Bau badan juga Ngaruh sama Lamaran kerja Iya Bener Bener Sekarang syarat lamar kerja Ada tulisannya Enggak bau badan Iya Anjir Jadi ingat hari itu Kita tutup hidung Berjemaah di ruang Berasih Karena satu orang Iya Iya sih Itu yang kasihan Tapi Apa namanya Yang bau juga Yang bau Kasian Yang punya bau badan Juga kasihan Iya Gimana sih ya Iya Jangan suka menghujat Belum tentu Bau badan kita wangi Iya Betul Semua orang Berhak Mengeluarkan opini mereka Ini yang bagus Berarti kampusnya Memperhatikan mahasiswa Pada ngomongin Orang bau badan Semua Iya Komennya Gak ada yang ngebelain Gitu Ya itulah Bisa Ini kan udah Mandi secara teratur Gunakan sabun Antibakteri Pilih pakaian yang sejuk Ganti baju Dan pakaian dalam Dalam secara teratur Kurangi makan Minyak dan bawang Ini kan Saran-saran yang bagus Tergantung Gimana orang Yang nyerima Emang ada penanganan khusus Tapi Bisa diobati Kayaknya bisa diobati Ditangani sama Dokter Kulit Spesialis kulit Ya kalau misalkan Dia punya dana untuk itu Kalau enggak kan Juga kasihan Makanya Adik tuh gak bisa Pro gak bisa kontra Gitu Adik ngerti posisi Kedua-duanya Tapi lucunya Dibuat petisi Kayak gini nih Itu yang lucu Yang menarik Iya itu makanya Mau abang bahas ini Gimana Penasaran juga Sama komentar-komentarnya Enggak ada Yang belain Orang yang bawa badan Kayak gitu Karena Yang Yang ngebelain Orang yang bawa badan Takutnya Dibilangin Ya iyalah Lu kan yang Yang bawa badan Kan lu yang bawa badan Gitu Jadi Untuk sekarang Untuk Orang-orang yang bawa badan Udah Silent aja Ya diem aja lah Kasian ya Ya kasian Di dua-dua pihak itu Kasian sih Tapi Sebagai manusia Apa salahnya Kita Toleransi Ya toleransi Sama-sama lah Toleransi Yang bebe juga Toleransi Kepada Yang gak bebe Yang bawa badan Harus toleransi Sama ini Usaha dong Gitu kan Usaha dong Ngilangin bawa badannya Kayak gimana Gitu caranya Gitu kan Dan orang yang Udah tau nih Kayak Adik punya temen Temen adik bawa badan nih Udah ada kasih saran Secara baik-baik Diterutin Tapi juga Enggak Enggak Ilang-ilang bawa badan Yaudah deh Adik maklumin Gitu kan Carilah Pokoknya udah usaha Kecuali udah disarankin Udah nenek Udah tuh Udah poin aja Bilang Yang berencet Yaudah Oke Itu ya berita hari ini Beritanya Cukup Menarik sih Kayak Dibilang lucu Enggak juga sih Ini menyangkut Harga diri Perasaan orang Setiap Itu lah Itulah pokoknya Bisa dinilai sendiri Tapi kayaknya Banyak-banyak juga tuh Yang oke Ya mungkin Mereka udah Sering ketemu Sama orang Yang bawa badan Cari banget cuy Bener Adik juga Padahal ada juga Dulu pas kuliah Sering banget Ketemu orangnya Tapi Udah matah Ya udah Minta duit Dulu pas Dulu pas Dulu pas